Halo Bapak Ibu semuanya, ketemu saya lagi dengan Dr. Ronitamba di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Kali ini kita akan membahas satu pertanyaan dari seorang orang tua yang mengatakan, Dok, anak saya kok tidak melalui fase merangkak ya? Sekarang senangannya sudah berdiri atau dipita. Nah ini adalah yang akan kita bahas, apakah semua anak itu harus melalui fase merangkak? Jadi bagaimana dengan anak yang tidak melalui fase merangkak, apakah semuanya tidak normal? Nah ini yang akan menjadi topik pembicaraan kita kali ini. Jadi bagi Bapak Ibu yang baru kali ini mungkin menyimak materi kami, jangan lupa klik subscribe-nya, like dan boleh di-share kepada teman-teman yang lain agar semua orang mendapatkan materi dan manfaat yang sama. Berbagi itu sangat menyenangkan. Kita tahu bahwa salah satu yang menjadi kekhasan dari seorang anak adalah bertumbuh dan berkembang. bertumbuh maksudnya pertambahan volume dari tubuhnya. Bisa kita lihat dari berat badannya, dari panjang badannya maupun lingkar kepalanya. Sedangkan dari perkembangannya bisa kita lihat dari aspek motoriknya, yaitu motorik kasar, motorik halus, bicara dan bahasa, dan juga personal sosialnya. Nah, bicara tentang motorik kasar, disini saya buatkan ini ya, perkembangan motorik kasar, anak mulai dari usia 1 bulan, 2-3 bulan, dan seterusnya. Nah, disini kita lihat, pada umumnya, bayi itu akan mulai merangkak pada saat usia 7-9 bulan, walaupun ada beberapa literatur yang mengatakan mulai usia 6 bulan. Jadi, sebenarnya merangkak itu merupakan salah satu tahapan atau milestone dari perkembangan anak. Tadi saya sudah katakan usia 7-9 bulan, ada juga mengatakan 6 bulan bahkan sampai dengan 10 bulan. Nah, merangkak itu merupakan fase kelanjutan dari tummy time ya, tummy time itu artinya bayi itu mulai mengesplorasi lingkungannya dengan menggunakan perutnya. Perutnya itu menjadi sanggahan dari badannya, kemudian dia akan mengesplorasi lingkungan-lingkungan di sekitarnya ya. Paling gampang misalnya, kalau misalnya kita meletakkan mainan pada bayi di luar dari jangkauannya, maka si bayi itu akan mencoba untuk merangkak ke depan ya, dengan cara apa? Tetap bagian perutnya, dadanya itu merupakan penopang dari tubuhnya. Nah, merangkak ini banyak sekali keuntungannya ya, benefitnya banyak sekali ya. Terdapat koordinasi antara badan, tangan, anggota gerak ya, dan juga matanya. Ketika misalnya kita meletakkan mainan di depannya, tentunya si bayi itu akan menggunakan tangannya, badannya, juga matanya untuk menggapai mainan tersebut. Jadi ada banyak sekali manfaat apabila kita mengajarkan bayi kita untuk merangkak. Nah, pertanyaan yang mungkin timbul dalam beberapa orang tua ya, apakah bayi harus melalui tahapan merangkak sebelum dia fase berikutnya, misalnya berdiri dan juga berjalan? Nah, bagaimana kalau misalnya anak itu tidak melalui fase merangkak pada saat 6 atau 7 bulan? Nah, ini tentu ada beberapa anak atau beberapa bayi tidak melalui fase merangkak. Nah, ternyata pada beberapa literatur mengatakan bahwa bayi yang tidak melalui fase merangkak itu masih wajar ya, umumnya masih wajar. Tetapi kita harus lihat ada sedikit kemungkinan bahwa bayi itu memiliki kelainan ya. Jadi apa cluenya bagi kita? Ada dua cluenya. Yang pertama, lihat apakah tubuh anak itu lemah. Bagaimana cara melihatnya? Misalnya nih, kita dudukkan, kita sanggah tapi kepalanya masih letoi. Misalnya kita dudukkan seperti ini tapi kepalanya letoi gini. Atau misalnya ketika misalnya si bayi terlentang, apabila kita tarik kedua lengannya, maka si anak itu pada saat usia 6 bulan, biasanya dia sudah bisa mengangkat kepalanya. Tetapi apabila bayi itu masih terjatuh ke belakang seperti ini, kepalanya itu merupakan salah satu gejala dari kelemahan anggota badannya. Atau misalnya kebalikannya, apakah kaki dan tangan anak itu kaku? Misalnya dia cenderung mengepalkan tangannya atau cenderung dia itu kakinya lurus seperti tercingkat-cingkat gitu. Nah, itu biasanya mencerminkan adanya ketidaknormalan di susunan sarap pusatnya. Jadi, jika Anda mendapatkan bayi Anda usia 6 bulan, terdapat kelemahan atau ketakuan ini, saya sarankan Anda membawa bayi Anda ke dokter Anda terdekat. Nah, untuk mengetahui apakah terjadi kelemahan ini karena adanya kelehanan pada susunan sarap pusat. Nah, paling banyak sebenarnya anak tidak melalui fase merangkat ini karena apa? Karena tummy time-nya yang kurang. Jadi, orang tua cenderung sedikit-sedikit menggendong bayinya. Sedikit-sedikit dikasih di baby walker atau di tempat dudukan. Jadi, bayi itu tidak mempunyai waktu yang banyak terhadap tummy time-nya. Sehingga nanti bayi itu dari dia duduk langsung berdiri. Tidak melalui fase merangkat. Mari kita lihat di sini ada penelitian atau artikel dari Kate Wong ya pada tahun 2009. Dia itu meneliti di anak-anak yang ada di Papua New Guinea. Ternyata di sana bayi-bayinya atau anak-anaknya tidak melalui tahapan merangkat dan tidak didapatkan keterlambatan atau gangguan dalam berjalan. Karena di sana itu banyak sekali orang tua yang menerapkan bayinya itu kebanyakan di gendong. Jadi, kesimpulannya adalah anak idealnya melalui semua tahapan fase perkembangan. Mulai dari dia miring-kiri, miring-miring, dia tengkurap, duduk, merangkat, berdiri, titah, maupun berjalan. Tetapi, ada 10-15% anak tidak melalui fase merangkat dan ini masih dikatakan wajar atau normal. Jadi, klunya kita khawatir apabila anak kita tidak bisa merangkat kalau, ya, kalau, satu, ada kelemahan anggota badan si anak itu, tadi saya sudah jelaskan, atau ada kekakuan pada badannya, seperti tadi juga saya sudah jelaskan, dan adanya keterlambatan pada tahap perkembangan anak berikutnya. Nah, misalnya ketika bayi itu harusnya sudah merangkat, maka dia akan mulai belajar berjalan. Nah, apabila anak Anda merangkat tidak bisa, berjalan juga terlambat, nah, ini merupakan salah satu waktu kita khawatir dan kita segera, ya, saya sarankan kita segera untuk membawa anak kita ke dokter anak atau ke dokter tubuh kembang yang terdekat. Nah, itu Bapak-Ibu semuanya saya sudah paparkan tentang fase merangkat ini. Apakah semua anak yang tidak melalui fase merangkat itu dapat dikatakan tidak normal? Jadi, tadi saya sudah paparkan. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat bagi Bapak-Ibu semuanya. Salam sehat! Dadah! Sub indo by broth3rmax